Penegahan narkotika golongan 1 berupa netampetamin atau yang dikenal dengan sabu di pelabuhan feri internasional Tanjung Balai Karimun. Tersangka berinisial MK warga negara Indonesia 22 tahun. Berangkat dari pelabuhan kukup Malaysia tujuan Tanjung Balai Karimun menggunakan feri MV Tuah dan mencoba mengelabui petugas dengan membawa sabu seberat 138,46 gram di celana dalam. Kepala Kantor KKPBC Karimun mengatakan penegahan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap tingkah laku tersangka yang menolak dan melakukan perlawanan hingga memecahkan kaca saat hendak diperiksa dengan menggunakan X-ray. Dan akhirnya petugas berhasil menemukan sabu dalam dua kemasan yang disemunyikan di dalam celana dalam. Awal dari kecurigaan petugas terhadap tingkah laku dari saudara MK yang saat tidak dilakukan pemeriksaan melalui X-ray yang bersambutan menolak dengan keras, melawan bahkan sampai memacakan kaca di pelabuhan. Dari situ timbul kecurigaan dari petugas kenapa yang bersambutan sampai melawan dan juga melakukan tindakan perusakan. Akhirnya kita lakukan pemeriksaan mendalam di kantor pelayanan dan ditemukan adanya sabu, pemeriksaan sabu di dalam celana dalam yang masing-masing taruh kemasan. Dalam dua kemasan. Rencananya mau dibuat kemana katanya? Riau. Riau. Beli upah berapa dia Pak? Kenapa? Beli upah berapa dia? Beli upah berapa dia? Kurir atau ketungguan dia? Kurir. Kurir. Upahnya berapa katanya Pak? Itu masih dalam penelitian penyidikan oleh Polres. Totalnya berapa? Total berapa? 138,42. Untuk penanganan dan penyidikan lebih lanjut, kasus ini dilimpahkan ke Polres Karimun. Saya Riau Siddiq, kelas 7 menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun.